oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya oke ya kita jumpa lagi nih dengan channel sekedar info teman-teman sukses kalian semuanya ya sehat selalu murah rejeki dan panjang umur amin nah teman-teman dari akun painews ya yang ada di twitter dia mengatakan kalau ada salah satu moderator ya ini moderator teman-teman kalian bisa lihat disini katanya ini moderatornya adalah apa ini ya nama akunnya good-good of a thunder monjenir ya monjenir nah disini saya dia mengatakan begini ya yes I have made ya yes I have made money trades ya perut at different price ya price the lowest was ya a 13 dollar for pie and my high goose was 97 dollar for pie that's ya me as a buyer nah ini dia teman-teman ya disini dijelaskan oleh pihak painews yang mengatakan artinya jadi moderator di Amerika Serikat ini dia sekarang melakukan barter dengan harga 30 dollar per pie dan harga tertingginya adalah 96 dollar per pie ya nah berapa harga yang kalian semua barter sekarang nah ya artinya gini ini pihak moderator teman-teman ya dari ini enggak sepertinya enggak main-main ini lihat ya ada logo moderatornya dia dari akun pay yang ada di akun kita masing-masing tuh pasti bisa ditelusuri ya disitu 19 April ya jaitu 821 AM ya berarti beberapa jam yang lalu nah jadi eh ini menggambarkan ya begitu ini sudah apa ya sudah sudah berani mengatakan seperti ini dan ini adalah moderator teman-teman saya pikir ini nggak main-main ini ya Nah sebelum kita bahas lagi terkait dengan salah satu informasi ini ya teman-teman ya dari moderator Amerika Amerika Serikat ini ya yang ada di Amerika Serikat ini ada juga yang berkomentar nih nah ini komentarnya teman-teman ya dari kalau eh Karmankan ya Adi Karmankan 86 dia mengatakan kalau dia bersedia yang mau jualan di Sanapi ya akun tak orang yang tertarik dengan saya harganya 314 dolar aduh aduh ada yang hello katanya kan nah seperti itu ya Nah jadi ya semua itu terserah ya terserah teman-teman mau mau kalian DM dia ya terserah ya Mojapri dia terserah yang pasti Karmankan dia bersedia membeli dengan harga minimal 314 dolar persatu pay kalau yang moderator ini dia bersedia minimal 30 sampai 96 US dolar persatu pay nah apapun ceritanya itu dia ya apapun ceritanya disampaikan disini tentu saja ini memberikan sebuah gambaran walaupun ini tidak sesuai harga konsensus global tapi 30 saja pun sebenarnya sudah sudah cukup tinggi ya untuk ukuran harga satu pay ya artinya gini karena ini gratisan teman-temannya karena ini kan gratisan apalagi bisa 96 dan sedikit lagi itu hampir 100 nah kalau bisa 100 dolar aja ya 100 dolar kalian punya 10.000 pay coba menghayal dulu ya menghayal dulu kalian ya Nah jadi kan gitu itu dia jadi kalau misalnya open my net dan setelah migrasi ya migrasi koin teman-teman itu migrasi ke pay browser atau ke dopet masuklah misalnya sekitar 5.000 ya Nah misalnya 5.000 koin pi ya karena kan ini namanya sudah empat tahun buat para senior-senior suhu-suhu yang koinnya sangat banyak Nah itu dia tentu itu saja teman-teman ini kalian sudah bisa menghitung-hitung nih ya misalnya yang sudah terbuka ada sekitar 5.000 ya 5.000 karena ini kan bentar lagi yang ini mungkin dalam waktu dekat akan migrasi nih akan migrasi koin pay untuk tahap kedua lah karena tahap pertama kan sudah teman-teman ya ah jadi seperti itu dan saya sendiri yang sudah migrasi itu sudah hampir 2000 teman-teman ya hampir 2000 yang saya punya ya Nah jadi kalau misalnya di nanti ditambah dengan migrasi kedua anggap saja totalnya 5.000 ya karena kan lebih banyak dari yang kemarin nah ini ini ya yuk kita hitung-hitung kalau harganya 96 dolar lah misalnya ya Nah ini eh hayalan dulu ya halai hayalan atau berhalusinasi dulu kita ya berhalusinasi jadi dikatakan bahwa moderator itu sudah berani mengatakan harganya dia 96 US dollar ya per satu pay teman-teman Nah sekarang karena migrasi pertama sudah berlangsung kemudian berharap migrasi jadi kedua nanti menyusul dalam waktu dekat nah totalnya anggap saja misalnya 5000 lah ya kalau dikali 5000 dulu ya 5000 Nah jadi teman-teman itu kan punya sekitar 480.000 dollar ya Nah itu dia jadi 5000 ini adalah koin migrasi pertama ditambah koin migrasi kedua itu maksudnya nah seperti itu gambarannya 5000 lah misalnya ya Nah jadi eh 480 dolar Nah sekarang estimasi harga per dolar itu katakanlah 15.000 lah pukul rata ya Nah bisa turun bisa juga naik berarti teman-teman bisa sampai 7M ya padahal hanya 96 dolar aja teman-teman Nah ini contoh ya karena ini kan moderator yang ngomong kita kan enggak mungkin ini bukan asal bukan ini bukan berangkat dari pikiran kosong saya tidak tapi kan kita tadi mengacu kepada informasi disampaikan oleh ini ah pihak pay news dan dia mengutip dari pihak moderator nih Nah ini dia teman-teman yang tadi sudah saya baca dan disini jelas ya 96 dolar teman-teman teman-teman jadi bukan ngasal nih ya bukan ngasal bukan ngayal karena ini sumbernya dari akku moderator ya ini dia moderatornya dari sini adalah Ed Papa Stone Papa st1-1 etapa dia 42 dan akun yang ngeser moderator maksudnya itu adalah God of a thunder emzoinir itu dia ya ini logonya ini kan jelas ini kan ini kan logo moderator teman-teman dan nanti bisa kita ceknya ini sebenarnya kalau di di ininya kan di percakapan moderator apa namanya mega moderator di akun pay network kita ya seperti itu jadi dengan hitungan hitungan asumsi minimal 96 dolar saja kali lima ribu koin itu lima ribu koin teman-teman ini kan belum semua nah kalian punya kan bisa aja yang ratusan ribu koin kan ada ya Nah kalau di Indonesia itu ada beberapa pionir yang koinnya udah ratusan ribu teman-teman jadi jangan terkejut lima ribu itu ya udah termasuk kecil nah itu saja pun kalian bisa kumpulkan 7 M7,2 M dengan harga dolar 15.000 ini kalau cerita ini cerita masih ngayal ya ngayal kalau misalnya hal itu terjadi Nah kalau 100 dolar woy udah lebih ngeri Nah jadi 5.000 itu kan dengan catatan tadi saya katakan kalau misalnya nih ya misalnya migrasi yang pertama ditambah migrasi kedua belum lagi nanti migrasi ketiga dan seterusnya Wah apalagi apalagi nih teman-teman ya kalau misalnya ya saya anggap nih saya anggap migrasinya ada 10.000 ya kan 96 dikali 10.000 ini dia 10.000 berarti 10.000 koin payah klikkan enggak usah heran karena kan ada yang udah ratusan ribu ada yang udah 75.000 anggap saja maksudnya 10.000 gitu enggak usah banyak-banyak ya kalau banyak-banyak kali nanti malah pingsan pula kita ngitungnya kan enggak cukup ini digitnya enggak cukup nah yang 960.000 dolar ini ya ini kan totalnya ke 9.660 960.000 dolar ini teman-teman ya itu dia dan kalau ini kemudian dikali 15.000 berapa duitnya nih 14 miliar teman-temannya 10.000 aja 10.000 koin payah yang migrasi ya di apa namanya di akun pay browser atau wallet dompet kita itu dia ya itu 10.000 teman-teman nah bagaimana kalau eh 20.000 yaudah kalau 20.000 yaudah ini tinggal kali dua aja teman-teman hahaha ya kan ini ngayal ngayal dulu ya berandai-andai jadi kalau 20.000 yang di sini ini yang di atas ini 20.000 ini nah berarti dia dibawahnya kali dua berarti totalnya sekitar dua puluh empat koma delapan M nah itu dia nah so pos yang bayar kalau itu ya nantinya kita bahas karena itu kan nanti pertanyaannya adalah soal apa namanya eh soal permintaan dan penawaran kan gitu kan ada hukum apa namanya eh demand and supply ya pukul eh hukum permintaan penawaran dan permintaan dan penawaran itu maksudnya nah itu bisa saja nanti terjadi ya teman-teman nah kalau 10.000 tapi kalau kalian punya hanya itu dia ya kalian punya hanya masuknya ya hitung-hitungan kasarnya nih kalian punya hanya masuk sekitar ya kalau kalian punya yang yang bel yang di apelabel belen tuh maksudnya cuman eh katakanlah eh 500 aja 500 aja ya 500 di apelabel di apelabel belen dengan asumsi kalau tadi dia harganya bisa 96 dolar berarti kalian punya 48.000 ya ini saja pun sudah sudah mantap lah ini kan ah ini ya cerita ngayal ditambah dengan ini logis atau tidak logisnya ya dikali 15.000 nah berarti kalian punya 720 juta juga ini padahal cuma 500 teman-teman ya nah sikit kalinya 500 itu kan nah kalau misalnya yang masuk cuma 250 eh pay ya udah yang 720 dibagi dua lagi kurang lebih 360 sekian lah ya oke nah itu saja gambarnya teman-teman jadi kenapa kita berani menyampaikan ini karena sumbernya sudah ada yang berani mengatakan ya harga tertinggi 3996 dolar harga terendah 30 ya itu deh apalagi harganya bisa 100 wah ya udah kalian kayak mendadak semua itu gambarannya ya namun begitu jangan terlalu menghayal terlalu tinggi nanti kalau nggak kesampaian bisa jatuh dan sakit nah itu dia nah tapi bahwa apa yang disampaikan ini bukan ngasal karena ini sumbernya dari akun yang sudah centang biru artinya ini sudah sangat kredibilitas sekali ya sudah sangat kredibel sekali jadi ini nggak sembarangan kalau dia berani mengatakan ini pasti ya dia mendapatkan sumber yang sudah sangat palit nah inilah dia nah oleh karenanya ya mau dibahas kesana kemaripun intinya ya saya hanya meneruskan karena ini kan kabar gembira masukkan buat kita sebagai pionir untuk menjadi apa namanya ya semacam pedoman lah kira-kira panduan kedepannya apalagi kalau harganya 314 nih yang ini nah kalau harganya 314 ya udahlah kalian kayak mendadak semua karena ini kan dia berani nih siapa nih kameran kan kan ini nah kameran kan itu udah berani saya siap dengan 314 yang mau hubungi saya katanya kan gitu ya ada yang komen ada yang ini ada yang DM ya ini kan kalian bisa lihat nih blablabla 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 ini komen-komen ini dia tapi ada yang juga nggak terima saya maunya sih ini dia ini kan ini dia ini lihat nih dia tetap ngotot di harga global konsensus tapi okelah jadi panjang lebar pun kita bahas bahwa intinya kalau informasi ini sumbernya dari ini ya teman-teman ya ini nggak bolehnya nggak boleh ngasal kita ini sumbernya dari moderator dan ini sudah saya simpan ya untuk jadikan tamale teman-teman mudah-mudahan ya kalian bisa menerima dan memaklumi apa yang menjadi informasi yang saya teruskan ini ya mudah-mudahan mereka nggak ngawur dan kita juga menerima informasinya juga tidak sembarangan ya teman-teman ya itu saja ya sukseslah kalian semuanya ya mudah-mudahan besok open my net oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh